Intro Pasca gempa dan tsunami yang terjadi di kota Palu dan Donggala sudah memasuki hari ke-9 Secara perlahan kegiatan ekonomi pun mulai terlihat aktif Hal ini dapat terlihat pada antrian pembelian bahan bakar minyak gas yang nampak panjang di jalan Sisal Jufri, Palu, Sulawesi Tengah Antrian gas 3 kg tersebut sudah dimulai sejak pagi hari Ketika tim Liputan Triberata TV tiba di daerah tersebut panjang antrian sudah sepanjang 200 meter dari perempatan jalan hingga ke salah satu rumah yang menjadi tempat posko pembelian gas tersebut Hendrawati, 45 tahun, salah seorang warga mengatakan sudah mengantri sejak pukul 7 pagi dan baru bisa mendapatkan gas setelah pukul 10.35 waktu Indonesia bagian tengah tepat ketika saat diwawancarai oleh tim Liputan Triberata TV Kendhati masih dapat dibeli dengan harga normal yaitu 16.000 rupiah namun masyarakat masih dibatasi jumlah pembelian tabung gas tersebut dengan masing-masing hanya dapat membeli sebanyak satu tabung gas saja per kepala keluarga hal ini agar menghindari terjadinya monopoli penjualan gas tabung Udah nunggu dari jam berapa tadi Bu? Jam 7 Berarti dari belakang sana jam 7? Iya Iya itu apa ini mulai hari ini apa udah dari kemarin-kemarin? Dari hari ini kemarin mulanya tapi hari ini kita berikut antrian Oh begitu Ini harganya naik apa hampir sama kayak biasa? Biasa Biasa berapa Bu? 16.000 16.000 ya? Ini kalau misalnya belinya per orang bisa beli dua atau cuma satu orang satu? Per satu orang satu Dibatasi satu orang satu berarti? Supaya kebagian Bu Oh gitu Oke 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 Ya Bu Makasih Bu Boleh minta namanya? Nama Ibu? Endrawati Endrawati Dari Sulawas Tengah Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Dari Sulawas Tengah Tim Liputan Triberata TV